Intro Orang RCTI syuting di Banjar Buda memajukan kuliner tradisional khas masyarakat Banjar Penggerak tim PKK Kota Banjar Masin Menggelar pilek festival tahun 2020 bersama Sep Agus Sasirangan Pilek festival tahun 2020 digelar pada Jumat lalu di Kampung Biru Kelurahan Kampung Melayu Banjar Masin Timur Sebelum dimulainya kegiatan ini, penggerak tim PKK Kota Banjar Masin Terlebih dahulu melakukan susur sungai menggunakan kapal wisata menuju Kampung Biru Kedatangan rombongan tim penggerak PKK Kota Banjar Masin Yang dipimpin oleh Haja Siti Wasilah dan didampingi Sep Agus Sasirangan Disambut warga Kampung Biru dengan antusias Haja Siti Wasilah mengatakan Kampung Biru merupakan salah satu kampung yang berinisiatif Menghadirkan warung terapung yang terkenal dengan masakan khas Banjarnya Dalam rangkaian festival Kampung Banjar Masin Harapan kita setelah pemerintah Kota Banjar Masin mendorong terbentuknya 10 destinasi baru Di basis kampung-kampung, bantaran di sungai Kemudian kampung-kampung yang tadinya termasuk dalam kategori kubu kemudian di kata Kemudian kita bersama-sama melakukan upaya pemberdayaan Oleh karena itu, edukasi yang dilaksanakan hari ini Yususnya tempat ini, Nair Banjar yaitu Soto Banjar Mudah-mudahan melengkapi ya kegiatan rangkaian festival Kampung Banjar Masin Agar masyarakat semakin terdorong memiliki kesadaran wisata Sekaligus juga memperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan wisata Di antaranya yaitu Pemimpinan Jadi sekaligus juga mempermasihkan kampung disini juga ya? Iya, ini harapan kita akan semakin mendorong Kampung Biru bersiap ya Untuk bisa menjadi salah satu di antara 10 kampung Destinasi unggulan Kota Banjar Masin Dalam konteks pemberdayaan masyarakat Yang berada di Bantaran Sumai Sepanjang sumai mataturan Kota Banjar Masin Sehingga dirinya berharap dengan dihadirkannya Sep Agus Sasirangan Semakin mendorong dan memajukan kuliner yang ada di kampung ini Mohamad Lutfidarlana Pudael menghaporkan dari Kota Banjar Masin, Kalimantan Selatan Selamat menikmati